Sampai jumpa di video selanjutnya Yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Syakur Abdul Hadi Waktu dan tempat kami persilahkan Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'du Hadrat al-Muhtaramin Poro alim Poro ulama binangkung Al-Akhos dumatang al-Karim Ibnul Karim Biai Haji Yusuf Khudori Hinggang Tansah Gawulo derei Poro kiai Sesepuh binesepuh Terkhusus al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tolkha Mansur Bapak Kiai Haji Tolkha Selaku sesepuh Tansisma Hinggang Tansah Gawulo mulia'aken Dumatang Sohebul Bet Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mabtuh Anyudi Gang Tansah Gawulo Hormati Poro Tamu undangan Baik Sipil Ataupun Abri Bupati Atau yang mewakili Dan segenap Poro rawo Wali santri Anggota Tanjisma Hinggang Dibun Mulia'aken Allah Alhamdulillah Wasyukrulillah Wonten Siang Menikah Gawulo Atas Nami Pengurus Cabang Nah Datul Ulama Saket Lerek Tabarukan Wonten Majlis Menikah Hinggang Gawulo Yakin Majlis Gawulo Berkait Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Poro rawo Selaku Pengurus Cabang Atas Nama Pengurus Cabang Nah Datul Ulama Kawulo Estu Estu Bombong Dumateng Tansisma Yang Yang Merupakan Generasi Generasi Santri Yang Kita Telah Melihat Sendiri Betapa Konsep Konsep Muncul Di Nah Datul Ulama Dari Para Golongan Santri Kita Tinggali Nah Datul Ulama Menikok Wiwet Awalipun Sampun Medalkan Konsep Konsep Yang Kita Runut Wiwet Tahun Sewu Sang Atas Wolulas Menikok Sangking Bagi Haji Wahab Hasbullah Seorang Santri Muncul Konsep Nah Datul Tujari Untuk Menggalang Kekuatan Ekonomi Dari Para Pedagang Pedagang Muslimin Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Menikok Konsep Yang Maslah Sangat Terus Wonton Tahun Sewu Sang Ngatus Rolikur Muncul Kembali Konsep Tasfirul Afkar Yang Sangking Santri Kiyai Hazim Kiyan Wahab Hasbullah Yang Menelurkan Para Tokoh Tokoh Ulama Tokoh Tokoh Islam Yang Sangget Ber Perjasama Dengan Usaha Usaha Kemerjaan Bangsa Ini Yang Terakhir Konsep Malih Tahun Sewu Sang Ngatus Padlikur Yang Menikok Nah Datul Wah Wah Ton Konsep Sangking Nawasan Santri Datus NU Menikok Kagungan Konsep Yang Mas Lahat Turun Temurun Wiwit Awal Libun Sewu Sang Ngatus Wol Menawih Kita Runut Malih Akhir Dari Embryo Tiga Menikok Lahirlah Tahun Sewu Sang Ngatus Nem Likur Jamaiyah Nah Datul Ulama Ulama Menikok Konsep Dari Para Ulama Ulama Yang Awal Lipun Menikok Santri Teras Konsep Menikok Berjalan Terus Muncul Dari Para Ulama Pada Tahun Sewu Nengatus Telung Pulau Lima Tidak Doso Napa Gang Sal Muncul Konsep Darussalam Wonten Eng Muqtamar Menikok Konsep Eng Menunjukkan Bahwa Bangsa Ini Bukan Harus Merupakan Negara Islam Namung Saket Berupa Negara Yang Aman Darussalam Darull Is Islam Ini Konsep Saking Santri Engkang Datus Kiyai Teras Dirunut Malih Sewu Sang Ngatus Seket Digo Konsep Konsep Penerimaan Pancasila Muncul Dari Nah Datul Ulama Engkang Datus Saken Para Kiyai Para Ulama Mboten Eten Pertentangan Lagi Antalisi Islam Kalih Pancasila Bahkan Dipun Terasakan Tahun Sewu Sangatus Wolong Ndoso Sekawan NKRI Vinal Dasar Negara Pancasila Ini Konsep Saking Nah Datul Ulama Ulama Para Mboten Nambung Semantan Konsep N Om Muncul Tahun Sewu Sangatus Nawas 2018 Klorien Muncul Konsep Sakdaring Pun Tahun Sewu Sangatus Patam Kelolimo Enten Resolusi Jihad Ini Konsep Nah Datul Ulama Mengurban Mengubarkan Semangat Jihad 10 November November Ini Konsep Ini Muncul Nah Datul Ulama Nebimawon Tahun Rony Wululas Wonton Konsep Islam Nusantar Nusantara Engkang Datang Maslahat Datang Kita Sedoyo Sibuk Islam Ramah Islam Toleran Islam Bisa Bergaul Dengan Suku Budaya Apa Saja Ini Konsep Islam Nusantara Nusantara Sangking Santri Sangking Kiyai Saed Akhil Sir Santri Budi Lirbo Selajang Wonton Konsep Terakhir Rongewu 19 Enten Masalah Kewarga Negaraan Wonton Baksul Masa Ilmaw Duhiyah Wonton Banjar Negara Jawa Barat Banjar Jawa Barat Menikot Dipun Sebat Bahwa Non-Muslim Di Indonesia Adalah Hum Al-Muatinun Lal Nawah Zimiyun Mereka Adalah Warga Negara Bukan Zimi Banyak Yang Menentang Lo Kafir Berarti Dihilangkan Dari Istilah Islam Wonton Hasil Dari Bahsul Masa'il Waktu Itu Melihat Konsep Klasifikasi Pembagian Kafir Itu Di kitab-kitab Lama Ada Kafir Harbi Kafir Musta' Musta' Man Ada Kafir Mu'ahad Ada Kafir Rini Itu adalah Melihat Konteks Ketika Negara Bukan Seperti Sekarang Ini Negara Bang Bangsa Waktu Itu Yang Berkuasa Adalah Islam Namun Ketika Kita Dihadapkan Satu Bentuk Bangsa Yang Seperti Ini Bangsa Yang Berdasarkan Pada Demokrasi Maka Ulama' Berfikir Lagi Berfikir Ulang Apa Masih Bisa Taksim Atau Pembagian Kafir Itu Berlanjut Maka Diputuskan Pada Waktu Itu Bahwa Tidak Lagi Bisa Dibagi Bagi Seperti Dulu Karena Apa Kenyataan Kalau Kafir Zimi Itu Harus Bayar Jis 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 Sementara Yang Yang di Indonesia Negara Sekarang Ini Yang Bayar Pajak Siapa Umat Islam Masa Ada Orang Islam Zimi Kan Tidak Mungkin Kalau Orang Islam Tentunya Tidak Harus Bayar Jis Jis Tapi Kenyataan Kita Juga Bayar Jis 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 Maka Pembagian Pembagian Itu Sudah Dianggap Tidak Relevan Lagi Maka Yang Ada Sekarang Adalah Sama Warga Negara Negara Maka Ada Satu Kitab Yang Membahas Tentang Itu Judulnya Hum Al Muatinun Lad Dimiun Mereka Non Muslim Adalah Warga Negara Bukan Kafir Dhin Dan Itu Pendapat Ulama Fikih Yang Konteks Yang Selalu Berbeda Berubah Setiap Zaman Paro Rawoh Nga Kau Mulia Akan Milo Poro Santri Tan Sisma Sama Mangkih Monggo Kader Kader Panjengan Masuk Ke Jambiyah Nantutul Ulama Wonten Lembaga Namun Lembaga Bah Sul Masa Masail Sama Niko Bah Sul Masail Sampun Berkembang Mboten Namung Masalah Wak Iyah Tapi Wonten Malih Masalah Maudu Iyah Lan Konun Iyah Kalau dulu Kita bahas Masail Halal Haram Secara Lugas Peristiwa Peristiwa Yang terjadi Kekinian Tapi Sekarang Tuntutan Semakin Bertambah Kita harus Pandai Juga Dalam Membahas Masail Masail Maudu Iyah Atau Kita sebut Dengan Tematik Karena Apa Karena kita Sudah Punya Sangunya Punya Bekalnya Untuk Maudia Ini Panjangan Sampun Menguasai Usul Fikih Terus Fikih Ini yang Menjadi Pisau Operasi Pembahasan Maudia Berbicara Dalil Quran Dalil Hadis Hadis Ahkam Ayat Ayat Ahkam Usul Fikih Harus Bisa Sekarang Karena Kemarin Saya Bahas Masail Dengan Rekan Rekan LBM Di Sirampok Indra Mana Jawa Barat Srimat Sirampok Brebes Menih Di Nopo Bahas Masail Maudu Iyah Banyak Yang Vakum Mboten Anten Bicara Artinya Apa Bahwa Tentang Mau Untih Ini Betul Betul Harus Kita Persiapkan Dari Masing Masing Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Di Masing Kabupaten Kota Milo Monggo Saya Selaku Wakil Dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Mendorong Penuh Porosantri Untuk Mengkader Di Dalam Jamiah Nahdlatul Ulama Masuk Dalam Lembaga Bahas Masail Atau LBM Yang Di Bawah Suriah Sehingga Nantinya Akan Menjadi Apa Utusan Utusan Dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Dalam Bahas Masail Ditingkat Wilayah Bahkan Nanti Ditingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yang Terkait Tiga Itu Tentang Masail 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 Tidak Hanya Masalah Halal Haram Saja Tapi Tentang Bagaimana Mempelajari Berbah Masail Secara Tematik Dengan Menggunakan Usul Fikih Koedah Fikih Dan Fikih Yang Bisa Dipadukan Untuk Mencermati Daripada Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Terakhir Sangking Pengurus Abang Nahdlatul Ulama Uking Atur Akan Ahlat Naba Menal Aizin Wal Faizin Menawi Wonton Kelepatan Sangking Poro Pengurus Nampi Amanah Datus Pengurus Selama Hampir Lima Tahun Ini Datus Menikus Sampun Hampir Akhir Masa Bakti Kepengurusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Makhih Berhadir Musawarah Konferensi Nahdlatul Ulama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Karena Berakhir Pada 2020 Milomonggo Sinten Mangke Hingang Bade Memimpin Perahu Besar Ini Di Temanggung Menjengan Menjadi Haknya Panjengan Kor MVC Dan Masyarakat Nahdlatul Berhak Memilihnya Dan Tentu Kita Lihat Beliau Kihahji Mahfud Diminiko Sampun Layak Layak Sampun Layak Panjengan Mujahid Nahdlatul Ulama Namung MVC Mawon Kuloyman Turah Turah Tenangguni Kedah Kedah Dukung Beliau Untuk Bisa Mencapai Pengurus Sabang Nahdlatul Ulama Tingkat Kabupaten Temanggung Kirokiro Setujuh Ulam Insyaallah Kita Dungankan Sampun 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 Mawon Korotokoh Hengkang Punya Kapasitas Dan Kemampuan Untuk Bersama Sampun Kita Khidmah Wonten Nahdlatul Ulam Ulama Insyaallah Pidah Dungan Pun Sinten Muasis Rauh Isul Akbar Syekh Hashim Asyari Bile Sopo Wongi Ngrewangi Nahdlatul Ulama Aku Dadisan Sandrini Sopo Sengdadisan Sandrini Tak Dungak No Saanak Putuni Husnul Khotim Khotimah Allahumma Amin Milo Senggengkawul Atas nama Pengurus Bang Nahdlatul Ulama Kekirangan Kulonyo Agung Hengshah Bang Aksami Hadana Allah Wa'ayyakum Wallah Muafiq Ila Akwang Bittarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh